Arema FC akan bertemu Ransus Antara FC dalam lanjutan kompetisi Liga 1 Pekan ke-22 di Stadion Pakan Sari Bogor pada Rabu hari ini. Laga ini akan menjadi pertandingan perdana Arema FC, pacar mengakhiri kerjasama dengan pelatih Javier Oka. Dalam sesi jumpa per sebelum pertandingan, Arema FC diwakili oleh asisten pelatih, yaitu FX Yanuar dan Ahmad Vigo sebagai pemain pada hari Selasa kemarin. FX Yanuar yang juga sebagai analis taktikal di Arema FC mengaku bahwa Ransus Antara kini mengalami banyak perubahan. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan wartawan Surya Malang, Rifki Edgar. Silahkan Rifki. Baik Sarah, baik Tribuners dan juga Pemimpin Surya, Arema FC akan menghadapi Ransus Antara FC dalam laga lanjutan kompetisi Liga 1 Pekan ke-23. Di Stadion Pakan Sari Bogor. Dan pertandingan ini merupakan pertandingan perdana bagi Arema FC pasca ditindal oleh pelatih sebelum mereka, yaitu Javier Oka. Dan nantinya Arema FC akan langsung digawangi oleh pelatih baru mereka, yaitu Coach Ibu Kukerti. Dan dalam sesi jumpa pers kemarin, Arema FC diwakili oleh asisten pelatih mereka, yaitu FX Yanuar, dan juga didampingi oleh pemain Arema FC, Ahmad Tigo. Dan dalam sesi jumpa pers ini, FX Yanuar mengaku siap dalam laga menghadapi Ransus Antara FC pada Rabu sore nanti, pada pukul 5 sore nanti di Stadion Pakan Sari Bogor. Dan jalan menghadapi Ransus Antara FC ini, FX Yanuar mengaku bahwasannya dia sudah menyiapkan sejumlah taktik dan juga strategi yang nantinya akan siap diterapkan dalam permainan. Dan dia mengaku bahwasannya Ransus Antara FC saat ini banyak dihuni oleh pemain baru, baik itu pemain asing maupun pemain lokal, begitu juga pelatih baru dari Ransus Antara FC. Dan FX Yanuar sendiri, selain dia sebagai sistem pelatih, dia merupakan analis taktikal dari tim lawan. Jadi apa yang akan dia dapatkan nanti akan disampaikan kepada pelatih Ransus Antara FC agar nantinya strategi mereka dapat diantisipasi oleh Ransus Antara FC saat pertandingan nanti sore. Dan saat pertandingan nanti Ransus Antara FC juga akan kehilangan dua pemainnya, yakni ada Rizky Dwi dan juga Jayu Saryono. Rizky Dwi harus terkena akumulasi kartu kuning, karena di laga sebelumnya saat melawan PSM Makassar, dia terkena kartu kuning. Begitu juga dengan Jayu Saryono, dia terkena kartu merah saat laga melawan PSM Makassar di pekan ke-22 kemarin. Dan pada latihan kemarin, RMFC juga telah dinakodai oleh Ibutu Gede, dan RMFC juga menyampaikan siap untuk memetik Liga Poin di laga Surinanti. Dan nanti mengingat duel kedua tim ini merupakan duel tim yang penuh luka di Liga 1, karena dalam lima laga terakhirnya, RMFC belum pernah meraih poin, sedangkan Ransus Antara FC hanya memetik satu poin dari lima laga terakhirnya. Begitu informasi yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Rekan Rifki Edgar atas laporan Anda. Selamat kembali pertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!